Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam Amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbarnafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wassalim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wassalim Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad salli alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah SWT Amin Ya Rabbi salli alamin Sahabat Taman Surga Ayo sempatkan baca ini habis maghrib Insyaallah bi'idnillah bisa menjadi wasilah Doa dan tikir memohon kepada Allah SWT Agar pekerjaan kita diberikan kesuksesan dan kelancaran Kalau memiliki tanggungan Semoga mudah-mudahan cepat terlunasi Dan semoga riski datang melimpah ruah Dali segala arah Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT Dengan tegas pada Al-Quran Dan barang siapa yang melaksanakannya Maka dijanjikan oleh Allah SWT Salah satu diantaranya akan dibanyakkan hartanya Nah sebelum kita melihat bersama-sama Kepada sahabat Taman Surga yang baru saja bergabung dengan kami Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe berwarna merah Di bawah video ini Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Dan kabar baiknya Subscribe ini gratis sahabat Nah sahabat yang sudah subscribe Kami doakan mudah-mudahan lancar riskinya Hajatnya terkabul Apa saja yang sedang dijadikan cita-citanya Bisa kesampaian Allah SWT berfirman Pada surat Nuh ayat 10-12 Maka aku katakan kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Jadi Allah memerintahkan kita Untuk memohon ampun kepada Allah Karena Allah ini adalah maha pengampun Berikutnya sahabat Niscaya dia akan mengirimkan hujan Kepadamu dengan lebat Barang siapa yang mau mohon ampun kepada Allah Maka akan dikirimi hujan dengan lebat Dan membanyakan harta dan anak-anakmu Barang siapa yang mau mohon ampun Maka akan dibanyakan hartanya oleh Allah Termasuk akan dibanyakan anak-anaknya Kemudian berikutnya sahabat Dan mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Ini janji Allah Untuk orang-orang yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selain akan diampuni dosanya Ternyata kita akan diberikan bonus oleh Allah Apakah bonusnya? Salah satu diantaranya adalah Diberikan kelebihan harta Kalau yang belum punya keturunan Nanti akan diberikan keturunan Termasuk akan diberikan berbagai Kebahagiaan di dunia dan di akhirat Nah sahabat yang dimuliakan Allah Kemudian kita bisa melihat sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar Maka Allah akan menjadikan kelapangan dari tiap-tiap kesusahan Barang siapa yang sedang susah Kalau membaca istighfar Maka akan diberikan kelapangan Dan menjadikan jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan Barang siapa hari ini yang sedang ada problem Sedang ada masalah Sedang ada hal-hal yang bikin mumet pusing Maka banyak-banyak istighfar Insya Allah akan dicarikan jalan keluar oleh Allah Dan Allah akan memberi riski dari jalan yang tidak disangka-sangka Min haithu layah tasib Riski yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar Jadi membaca istighfarnya tidak hanya satu kali, dua kali, tiga kali Sahabat disini disampaikan Barang siapa yang memperbanyak istighfar Namanya memperbanyak Ya tidak ada patokannya berapa sahabat ya Tetapi Rasulullah SAW yang memiliki sifat maksum Yang dijaga oleh Allah SWT dari perbuatan dosa Setiap hari bersolawat Eh maaf maaf sahabat Beristighfar maksudnya ya Setiap hari Rasulullah SAW ini Beristighfar sebanyak seratus kali sahabat Ini orang yang luar biasa paling mulia di muka bumi dan alam semesta ini Yang maksum dijaga dari perbuatan dosa Setiap hari istighfar memohon ampun kepada Allah seratus kali Bagaimana dengan kita sahabat Kita manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya hilaf, tempatnya melakukan kesalahan Ya paling tidak bacalah istighfar seratus kali setiap hari Tapi barang siapa yang ingin membaca lebih banyak lagi Memperbanyak membaca istighfar Maka insya Allah itu menjadi lebih utama Begitu ya sahabat Nah kerjalah dengan profesional Dengan niat lillahi ta'ala Karena Allah ta'ala dengan hati yang bersih dengan sungguh-sungguh Ditambah dengan memperbanyak membaca istighfar Insya Allah hidup anda akan dipercepat oleh Allah SWT Mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat Semoga video ini bermanfaat Bantu like, komen, dan share kepada sanak keluarga yang sedang membutuhkan informasi ini Semoga bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi anda Sambil menunggu update video terbaru dari kami berikutnya Anda bisa melihat ada 1600 lebih video sahabat Yang sudah kami upload di channel youtube Taman Surga ini Semoga bermanfaat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.